Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pusko berjumpa kembali di Anjang Sana Malang Pusko Kali ini kita mendapat kehormatan bisa berkunjung langsung ke Sekolah Istimewa SMPN 11 Kota Malang Dan bersama saya ini karena rubriknya Anjang Sana maka yang biasanya kita podcast di Malang Pusko Media Di studio langsung Malang Pusko Media kali ini kita mendapat kehormatan melakukan podcast langsung di studio podcast SMPN 11 Malang Ini selevel SMP sudah punya podcast sebagus ini Nah ini kalau nanti bisa direview ruangannya ini nuansanya hitam sama kuning Ya kan ini lebih bagus ini kayaknya ya bisa menjadi inspirasi sekolah-sekolah lain Nanti kita sudah menghadirkan atau bersama saya sudah hadir langsung ini orang nomor satunya di SMPN 11 Malang Yang juga punya gagasan membuat program digital salah satunya adalah podcast Saya siapa dulu siapa beliau? Beliau adalah Bapak Dokter Andes Ahmad Jamil MM Selamat siang Pak Jamil bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah kabar sehat Semoga panjangnya juga sehat Alhamdulillah Kami dari Malang Pusko Media mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama Pak Jamil Sudah memberikan kesempatan kami untuk bisa hadir Bahkan diminta langsung podcast ini bersama beliau Sekilas saya perkenalkan dulu meskipun beliaunya sudah terkenal Ini sudah hampir 4 tahun beliau menjabat sebagai kepala SMPN 11 Kota Malang Beliau ternyata harusnya beliau ini lahir itu sudah bisa bahasa Inggris Karena beliau ternyata lahir dari kampung Pare Kampung Pare Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri itu gudangnya Bahkan tempat hampir seluruh Indonesia Belajar ya, belajar di kampung Pare Nah, Pak Jamil ini alumni Universitas Muhammadiyah Malang Ternyata satu alma mater dengan saya Yang sekarang lagi viral itu Universitas Makang Menteri Beliau jurusan biologi Nah, jurusan biologi Terus kemudian S2-nya di Universitas Islam Malang Karir beliau dimulai dari guru GTT di SMP 21 Mulai tahun 1990 Kemudian diangkat menjadi ASN atau PNS tahun 2000 Dan kemudian karir beliau melejit langsung pada tahun 2020 Menjadi kepala SMPN 27 Akhir 2020 Kemudian akhir tahun 2021 Beliau kemudian dipercaya kembali menjadi kepala SMPN 26 Dan kemudian beliau ditugaskan menjadi kepala SMPN 11 Akhir tahun 2022 sampai sekarang Wow, ini karir beliau berapa tahun sudah menjadi kepala sekolah berarti? Mulai tahun Kalau saya hitung karena itu dimulai akhir 2020 Akhir 2020 berarti ini adalah menginjak tahun keempat Tahun keempat ya Sudah tiga sekolah Gimana Pak rasanya? Apa bedanya menjadi guru biasa dengan menjadi kepala sekolah? Kayaknya lebih beban berat di kepala sekolah Kalau secara kasat mata mungkin tugas mengajar memang tidak Tapi tanggung jawabnya luar biasa Semakin besar sekolah, semakin besar beban berat di kepala sekolah Apalagi pasca COVID-19 Beban berat di kepala sekolah Karena perkembangan teknologi Kemudian yang berdampak pada etitude pada generasi muda Ini adalah tanggung jawabnya luar biasa Kita harus betul-betul bisa mengkondisikan Singa yang lagi tidur untuk bisa bangkit kembali Oke Ini akhirnya kita harus kerja keras Dengan selalu membangun kerjasama dengan orang tua Oke Tadi singa membangunkan singa yang baru tidur Ini kayaknya ada sindiran ini ke timarema Karena singanya harus bangkit ini ya Pak Harus menang, harus menang Oke Pak saya tadi tim Malang Pusko Media Ketika masuk di SMPN 11 ini Melihat tulisan Saya tertarik dengan tulisan Saktiara Arjilumo Nah itu apa Pak? Itu tagline SMPN 11 atau? Iya istilahnya jargonnya SMP Negeri 11 ya Saktiara Arjilumo Arek Siji Wolulimo Arek Siji Wolulimo Gimana? Gimana anunya? Gimana Pak? Arek 185 Oke Atau Arek Siji Wolulimo Nah 185 itu apa Pak? Jalan Piranda Atas nomor 185 SMP Negeri 11 Filosofinya Pak? Kalau kita lihat filosofinya memang kita itu adalah generasi yang memang dituntut Untuk mengabdi bagi negeri Oke Saktiara Arjilumo Arjilumo mengabdi bagi negeri Berarti tagline itu tiap hari didengungkan Setiap sebelum pelajaran atau di momen-momen Setiap ada kegiatan yang melibatkan banyak orang Itu selalu itu yang kita Jarkon itu yang kita sampaikan Ini boleh nih nanti Malang Puskomedia bikin tagline itu Cak Dem, Mas Firman dan Mas Semi mohon dibikinkan tagline untuk khusus nomor markas Malang Puskomedia Oke Pak Jamil Saya menyapanya Pak Jamil Kalau saya mendengarkan tadi penegasan Membangunkan singa yang tidur ketika pembelajaran Nah apa kemudian ketika didugaskan di SMPN sebelah sini Strategi pembelajaran yang beda pasca Covid yang jenengan lakukan apa Pak? Terima kasih Mas Jadi pada prinsipnya setelah pasca Covid Pembelajaran kan tidak boleh berhenti Sementara kita untuk tatap muka kan dilarang Akhirnya kita kan harus beralih dari yang offline menjadi online Akhirnya kita berinisiatif untuk membangun sebuah studio yang sederhana ini Yang semula ini adalah perpustakaan Kemudian dikembangkan dengan asumsi Untuk membangun konten-konten mata pelajaran yang bisa di online-kan Oke Sehingga Bapak Ibu Guru itu yang semula masih istilahnya GAPTEK Belajar secara sedikit demi sedikit Karena kita tahu kompetensi Bapak Ibu Guru kan beraneka ragam terkait dengan teknologi Kita punya target setiap hari harus lebih baik dari hari sebelumnya Sehingga kita punya produk yang mungkin ini adalah salah satu hasil dari Niat baik teman-teman Dan ini pun tidak hanya digunakan untuk menghasilkan produk Cara-cara mengajar anak secara online Tetapi yang jelas adalah bisa digunakan untuk siswa Bapak Ibu Guru, masyarakat sekitar kita Termasuk yang sekarang kita manfaatkan untuk Bos Komedia Malang ini kan Kita kerjasama MUU dengan Bos Komedia Malang Supaya sama-sama tahu inilah podcast SMP Negeri 11 Saktiara, Arjilumo, Arek Sici, Wolulimo Oke Ini kita harus memberikan apresiasi Terima kasih Kepala Sekolah SMPN 11 Pak Jamil ini sudah menginisiasi Padahal kalau saya lihat backgroundnya itu orang biologi Bukan orang teknik, bukan orang multimedia Tapi pikiran beliau itu ketika COVID melanda Langsung kemudian membuat gebrakan Ataupun terobosan dengan digitalisasi pendidikan ya Pak Jamil ya Berarti ini kita anggap sebagai mitra ya Mitra Malang Puskomedia Mitra kita memberikan langsung edukasi dan praktek langsung Pembelajaran podcast Dengan harapan Masyarakat juga tahu bahwa Apa yang dilakukan SMPN 11 adalah mendekatkan kepada masyarakat Ya, masyarakat Berarti ada forum-forum Misalnya dengan guru memberikan pembelajaran Kemudian wawancara siswa berprestasi misalnya Nah, berarti ada forum juga dengan forum orang tua? Ada, forum orang tua ada Jadi apabila kita ada pembelajaran berfokus pada podcast Itu biasanya kita sudah menyediakan waktu tertentu Kalau tadi sudah sampaikan Misalnya siswa berprestasi Habis itu biasanya langsung kita tanya-tanya Oke Strateginya apa kau bisa berhasil Kalau misalnya Bapak Ibu Guru pada saat menyampaikan pelajaran Yang harus berpusat pada satu titik Ini kita manfaatkan Seperti kegiatan literasi Kegiatan Apa itu? Kesehatan Matematik umum Kegiatan religius Istilahnya Tosia Itu biasanya juga kita menggunakan podcast Oke Kalau dari masyarakat Ini memang kita berusaha untuk Dari masyarakat atau dari orang tua sikiat ini kan Biasanya ada kompetensi yang bisa disampaikan ke anak-anak Misalnya dalam orang yang ahli dalam dunia kesehatan Kemudian bidang kemiliteran Kedisiplinan Mungkin bisa polisi, tentara Itu biasanya bisa kita manfaatkan Untuk belajar berfokus pada satu titik Yang manfaatnya bisa dimanfaatkan Baik secara offline maupun online Oke berarti SMPN 11 Di bawah kendali Pak Jamil ini Sudah menerapkan pembelajaran orang tua Bersama orang tua Berbasis kompetensi berarti ya Artinya Orang tuanya misalnya dari militer Itu belajar tentang kemiliteran Kemudian yang keuangan sudah Pak berarti ya Kalau keuangan ini belum Oh berarti harus menemukan Ini harus menemukan orang tuanya yang dari perbankan Atau dari pakar keuangan Pak ya Yang ini mau dilakukan adalah pada dunia usaha Oh dunia usaha Apa Pak? Ini kebetulan mereka peduli dengan Apa Skill keterampilan membuat Apa itu? Membuat Bati Karya Karya anak itu lah Karya-karya yang Tiga dimensi itu lah Oh Jadi ini tadi untuk P5 nya Untuk pembuatan Buket 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 itu kan Kelihatannya sederhana Tapi kalau kita gak punya skill itu kan Hasilnya gak maksimal ya Oke Jadi kita mengundang beliau nya Untuk bisa memberikan Materi ini kepada siswa-siswi Khususnya pada kegiatan Penguatan Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Wah ini menarik ini Menarik ini Kita sudah dua kali Jadi sahabat Pusko SMPN sebelah sini Dibawa kendali Pak Jamil Sudah Bekerja sama dengan Malang Pusko Media Dua kali ini Saya berterima kasih Saya bersama tim Malang Pusko Media Mengucapkan terima kasih Atas Kepercayaannya Paling tidak Pak Jamil Juga melibatkan Kalangan media Profesional Salah satunya Malang Pusko Media Asli Koranearek Malang Untuk berbagi ilmu Dalam tanda kutip Jurnalistik Pak ya Jurnalistik Jadi pada prinsipnya Mengapa kegiatan ini Kita laksanakan Ini kebetulan kan Bersama dengan Bulan Bahasa Istilah Jadi nanti kan Bulan Bahasa Tanggal 28 Oktober Kemudian yang kedua Kita ingin mempertahankan Tentang Nilai rapot Sekolah Oke Nilai rapot Sekolah itu Diliterasinya Memang sudah Seratus Seratus Pak Kan sudah mentok gitu Pak Lalu pertahankan itu kan Bisa lebih berat ya Daripada untuk Memperjuangkan ya Itu tahun 2000? 2023 Terus Seratus Literasinya seratus Pak Nomerasi juga naik ya Tapi belum sampai Sempurna ya Oke Kemudian yang ketiga Tujuan ini adalah Bagaimana membangun Kebiasaan Bapak Ibu Guru Untuk Berliterasi Oke Yang harapannya nanti Bisa berdampak Kepada peserta didik Karena sesuatu Peserta didik itu Bisa melaksanakan Apabila ada Contoh dari Gurunya dulu Jadi sesuai yang Kita targetkan Kemarin berharap Ini nanti Setelah kegiatan Yang kita kerjasama Dengan Pusku Media Malang Nanti pasti ada Produk gitu Meskipun itu Produknya masih Sederhana Minimal ada Hasil Oke Sahabat Pusku Perbincangan kita Dengan Pak Jamil Masih akan Terus berlanjut Dan akan semakin menarik Saya masih penasaran Nilai literasi SMPN 11 100 Nah itu indikator Apa saja yang dinilai Ya kan Termasuk Menghadirkan Malang Pusku Media Yang nanti siang Akan memberikan materi-materi Menulis opini Terus kemudian Podcast Dan lain sebagainya Yang itu Diwujudkan hari ini Kita melakukan podcast Langsung Dengan Kepala SMPN 11 Kota Malang Bapak Dr. Andes Ahmad Jamil MM Kita break Sejenak Untuk memberikan Kesempatan Pak Jamil Barang Minum Sebentar Kita nanti lanjut Pada sesi Kedua Sampai jumpa Sampai jumpa Sahabat Pusku Kita kembali ke Anjang sana Masih berbincang Dengan Kepala SMPN 11 Kota Malang Bapak Dr. Andes Ahmad Jamil MM Tadi kita Sempat berbincang Nilai literasi SMPN 11 Kota Malang 100 Nah nilai 100 Itulah Ya wis mentok Ya kan ya Pak Ini Pak Jamil masih mau meningkatkan Dan mempertahankan Kalau bisa lebih Kalau tidak minimal mempertahankan Pak Jamil saya bertanya Indikator yang dinilai Untuk bisa mencapai 100 itu apa saja Dan yang dilakukan di SMPN 11 apa saja Bisa mencapai nilai itu tahun 2023 Terima kasih Mas Kalau kita bicara tentang Indikator yang dinilai Itu adalah Dari program Jadi kita memang ada program literasi itu Tidak sekedar literasi Tetapi ada Target Literasi membaca Kemudian ada literasi Numerasi Atau literasi berhitung Kemudian ketiga ada literasi religius Jadi ketiga ini yang kita lakukan Dan ini program ini dilaksanakan Setiap hari Selasa Selasa itu yang literasi membaca Yang hari Rabu itu adalah literasi religius Kemudian yang hari Kemis adalah Literasi matematika atau menghitung Berhitung ya Ini kegiatannya memang Dilakukan rutin Setiap hari tersebut Kemudian Tagihannya itu biasanya ada jurnal Kemudian Perwakilan dari masing-masing siswa Atau dari masing jenjang itu Kedepan untuk menyampaikan Tugas literasi yang sudah dibaca Jadi betul-betul anak itu Memang punya tanggung jawab Untuk membaca Dari materi yang sudah di-share Pada malam harinya Di malam hari itu materi sudah di-share Dalam bentuk link Kemudian pagi Waktunya adalah 6.45 sampai 7.30 Jadi waktu kita 45 menit itu Kita anak-anak disuruh Mempresentasikan apa yang sudah dibaca Jadi memang Terus materi yang kita bahas Biasanya ada materi-materi Kekinian yang sedang Terjadi di sekitar kita Viral gitu ya Misalnya Misalnya kemarin misalnya Musim gitu ya Kemudian misalnya ada Masalah-masalah Kemudian pergantian presiden Jadi memang anak-anak Tahu Kalau sekarang Ini kan jelang Sumpah Pemuda Kita membahas tentang Sumpah Pemuda Kalau tahun Misalnya bulan Agustus Ya kemerdekaan Termasuk bulan bahasa ini Jadi anak-anak itu Selain membaca Materi pembelajaran Routine tiap hari Dia juga tahu tentang Informasi yang ada Sekarang Yang sedang melanda Di sekitar kita Yang lagi trend di sekitar kita Terus kalau yang Wujudnya literasi religius Kalau religius itu Memang kita lakukan Di tiap hari Rabu ya Yang pertama itu Diawali dengan Sholat Tuhan Berjamaah Jadi anak-anak sholat Di masjid Berjamaah Empat rokaat Habis itu Secara bergantian Dari guru-guru PAI Menyampaikan Tausia Atau materi-materi Mulai dari Sholat Kemudian jakat Kemudian Toharoh Atau bersuci Jadi memang Betul-betul Anak-anak itu Tahu tentang Bacaan-bacaan Jadi bukan sekedar Membaca Bacaan di dalam sholat Tapi gak tahu artinya Itu kan Sama dengan Apa istilahnya Berjalan tapi Tanpa arah Jadi betul-betul Pelan tapi pasti Meskipun Tidak harus Banyak Misalnya Bacaan Bismillah Itu artinya Ini kadang kita Sebagai orang yang Beragama Islam Ngapun tel ya Kadang kita itu Bisa membaca Tapi gak tahu Maksudnya Meskipun Tidak semuanya Nah ini Untuk generasi muda Karena Religius atau Agama itu adalah Benteng kita Untuk menghadapi Perkembangan Teknologi Perkembangan Zaman yang Sudah semakin Gila ini ya Jadi dasar kita Itu adalah itu Kalau yang Literasi menghitung Menghitung Matematika Kalau matematika Programnya Hampir sama Dengan literasi Membaca ya Tapi cenderung Ke hal-hal Yang kontaktual Di lingkungan kita Misalnya Contoh yang sederhana Kalau misalnya Kita jalan-jalan Di Indomaret Ada diskon Itu artinya Bagaimana Jadi anak-anak Sudah bisa Meng Kalkulasi Berapa yang harus Dibayar Kalau melihat Contoh yang sederhana Memang yang gila Di masyarakat kita Yang anak-anak Temu Kalau disini pak Sudah diajarkan Literasi keuangan Sejak dini gak Maksudnya Kalau keuangan Sosialesisi Sudah Cuma karena Terbentur kondisi Ya Karena di SMP 11 Itu kan Sekolah negeri Yang full Gratis Sehingga kita Hati-hati Satu Kemudian juga Kedua Dari latar belakang Orang tua itu kan Bermacam-macam Ada Ada yang Karena kondisi Yang kurang beruntung Ini kan juga Kita tidak Bisa Memaksakan Ke piah-uyah Gitu gak Gak bisa Jadi memang Kalau terkait dengan Menabung Kita hati-hati Disini ada berapa Ini pak Ada berapa Total siswa Sama kelas Kalau kelasnya Ada 25 Dengan rincian 8 kelas Kelas 7 8 kelas Kelas 8 9 kelas Kelas 9 Totalnya Adalah Dari kelas 7 8 9 821 Itu sudah mentok Sudah mentok Sudah mentok Lebih banyak Jadi Masa-masa Apa Usia Sebuah bangunan itu Kalau sudah 45 tahun Kan Bisa Jangan pikirkan Sendirian Jadi harus Secara Bergiliran Itu pasti ada Pemeliharaan Wah ini Tersirat Kayaknya Usia Bangunan Ini Yang mendengarkan Pasti sudah Pak Maksudnya Pak Jamil Pak Jamil Saya tertarik Kapan hari Kita sempat Berbincang Sama Mbak Dinda Oh iya Mbak Dinda Belum saya sebut Mbak Dinda Ini selalu Berada di balik layar Ini di balik ruangan Tapi beliau Yang Mengerin Atau mengonsep Acara-acara Di Malang Buskemedia Bersama teman-teman Setiap bulan Pak Jamil Menarjetkan Ada kegiatan Untuk guru Sama siswa Itu Itu apa saja Selama satu tahun ini Sampai Yang jelas Kita itu Untuk Peningkatan kompetensi Kapasitas Bapak Ibu Guru Itu rutin Tiap bulan ada Jadi tiap bulan Mulai dari ESQ Parenting Kemudian Penguatan tentang Perangkat pembelajaran Terus kemudian Yang ini literasi Termasuk literasi Nanti bulan depan Itu adalah Membangun komunikasi Dengan orang tua Karena sekarang Itu kan lagi trend Itu Undang siapa Pak? Psikolog? Atau Narasumber Nah ya Narasumbernya dari Ini kebetulan Kalau yang kemarin Psikolog itu Dari dokter Arief Itu Kemudian dari Universitas Universitas Mohd. Tia Malang Oh Malang Kemudian dari UIN UIN Itu yang Psikologi itu Kemudian ini Yang ke depan Ini dari Narasumbernya Dari Master Prima Master Prima Mister Piggy Itu rencananya Yang mau menguntung Kedepan juga Mau menguntung Itu lebih ke apa Pak? Maksudnya Teknik-teknik Membangun komunikasi Dengan orang tua Nanti rencananya Awal November Awal November Yang Desembernya Sudah Plan kegiatan apa Pak? Kalau Desember Nanti Assessment Bukan rekreasi Pak Maaf kalau rekreasi Sebenarnya ada ya Karena sana itu ada Tapi kita kan Harus berpikir Seribu kali Karena memang ini Bentuk dari Apa istilah Membangun Apa ya istilahnya Kesejahteraan ya Membangun Refreshing Untuk Bapak Ibu Tapi maksud saya Rekreasinya itu Bukan rekreasi Yang sekedar kita kunjung Kewisata Pak Tapi Mengajak siswa Ke bonding Kalau outing kelas Ini rencana Outing kelas Memang Kita programkan Di kelas 8 Insya Allah nanti Di bulan Februari Rencana Ke Jogja Sudah boleh Pak ya? Kalau dulu kan Sudah ada aturan Sejak ada banyak kecelakaan Makanya kita Kalau mau Rekanan Kerjasama dengan MU Dengan Biro Biro Kita harus hati-hati Betul ya Artinya Kesepakatan kita Kendaraan yang pakai apa Tahun berapa Itu kan harus detail ya Ini demi keamanan Sebuah Perjalanan Perjalanan Dalam artinya kita membawa Sekitar Sekitar 273 anak ya Kalau kita gak hati-hati Kebetulan kita gak Manajemennya gak bagus Ya nanti bisa Terjadi hal yang tidak kita inginkan Kalau ke Jogja itu ke apa? Untuk Ini ke Badek Oh Badek Ke rumah Badek Kemudian dilanjutkan Ke Kraton Karena ini hubungannya Dengan Tema P5 Tentang Kearifan lokal Oh iya Kearifan lokal Atau kebetulan ini juga Kewirausaha Kewirausaha Dan juga ada Ini ya Sejarah ya Pak Jadi disana memang Anak-anak diajak Untuk kegiatan Belajar membadik Kemudian Dilanjutkan ke Kraton Habis Kraton Baru nanti ada istilahnya Sante Kegiatan sante Refresingnya lah Ini memang betul Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan Di sekolah itu Tidak lepas dari Kerjasama dengan orang tua Ya Jadi secara Mulai dari Pembiayaan Memang dari orang tua Kalau boleh Saya sampaikan Enggak lebih dari 400 Peranak Itu kan sudah di plan Mulai dari awal Sudah Mulai dia masuk Sekolah itu kan Dia sudah tahu Nanti 6 tahun ke depan Akan ada program itu Ya Sudah memang Ini sudah Jadi memang Oten kelas Memang diprogramkan Di kelas 8 Oke Kapan penilaian literasi itu Pak Kita kembali ke literasi Ke literasi Literasi itu kan Dasar kita Sebuah lembaga Di rapat pendidikan Itu munculnya Dari Tiga faktor Yang pertama Itu dari Hasil AN Asesmen nasional Itu yang Ada sulinjar Kemudian ada Numerasi Dan literasi Membaca Yang sudah Dilakserakan Di bulan September Awal September Itu dasar utama Kemudian Perkembangan Dari Hasil Dapodik Nilai Dapodik Itu juga Kemudian Dari Partisipasi Bapak Ibu Guru Dalam Kegiatan PMM Dari PMM PMM itu Platform Merdeka Mengajar Itu kan salah satu Platform digital Untuk pengembangan Pribadi Pengembangan diri Pribadi Secara online Jadi kalau Di situ bisa Dilihat Kira-kira Partisipasi Bapak Ibu Guru Tinggi atau Renggara Kalau kemarin Saya lihat Pada saat Kita lomba Tentang IKM Di Sidarjo Yang kebetulan Dari Kota Malang Diwakili SMP 11 Keren Kita dapat Harapan 1 Itu memang Ternyata Kota Malang Terkait dengan Partisipasi PMM Itu masih Terbilang Rendah Masih terbilang Rendah PMM Kota Malang Itu rendah Ini biasanya Adalah Sekolah-sekolah Suasta yang Biasanya agak Sulit untuk Mengangkat Sementara di Malang Sekolah Suasta Lebih banyak Kalau negeri Selalu dipantau Dari Dinas Pendidikan Kota Itu Harus Terus PMM Kalau ada waktu Pengembangan PMM Apa Pengembangan diri Kapasitas Guru Itu kan Bisa dilihat dari PMM Ya gratis Tapi kita harus Fokus Biasanya Ini biasanya Teman-teman Yang Agak Yang mungkin Yang sudah Senior Itu kadang Agak harus Dipecut Kalau anak-anak Yang muda Mungkin mudah Tapi kalau Yang sudah Apalagi yang mau Pensionis Gak bisa Sebenarnya kan Gak boleh Seperti itu Pak Jamil Dengan Komposisi Siswa 821 Untuk tahun Depan Berarti kan Sudah mulai Ancang-ancang Meskipun Masih 8 bulan Lagi Kalau Tahun Ajaran Baru Saya Menginjak Ke Prestasi Apa Kenapa Orang harus Misalnya Ada pertanyaan Kenapa Orang harus Memilih SMPN 11 Misalnya Kenapa Harus Kenapa Harus Yang jenengan Tawarkan Keunggulan Dan prestasi Prestasi SMPN 11 Itu apa Sehingga Orang harus Memilih SMPN 11 Terima kasih Kita memilih SMPN 11 Masyarakat memilih SMPN 11 Itu karena Sekolah sudah Memberikan Kepercayaan Kepada masyarakat Misalnya Dalam Karakter Jadi memang Kebetulan Saya Menomor Satukan Itu adalah Religius Jadi Setiap Pagi Saya Tanyakan Sudah Sulat Sumpah Apa Belum Karena Memang Saya Di Tiap Penyambutan Pagi Saya selalu Stay Di sana Meskipun Ada Bapak Ibu Guru Menyampaikan Sekuat Kapan Pak Jambil Itu bisa Hadir Jam Berarti Satu Per Satu Per Satu Kalau ada Yang mendampingi Saya 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 Sudah Tidak Siswa Pertanyaannya Berat Sudah Setelah Subuh Satu Per Satu Kalau Yang Laki Saya Memang Wajib Karena Kondasi Awal Benteng Dari Sebuah Generasi Muda Kalau Jawabannya Belum Belum Saya Suluh Sulat Di Masjid Meskipun Terlambat Langsung Kalau Yang agak Sulit Ini Yang Perempuan Kalau Perempuan Biasanya Halangan Kalau Halangan Kita Sudah Bisa Membuktikan Tapi Saya Membangun Kepercayaan Kalau Halangan Bilang Halangan Tidak Tidak Ada Keluang Keluang Anak Anak Gak Gak Pak Cuma Kalau Pagi Biasanya Anak Anak Mesti Nanti Surah Sebu Kalau Enggak Ditanya Pak Jamil Berarti Sudah Mulai Berarti Waktu Jenengan Nyalami Nanya Itu Orang Tuanya Tahu Anak Anak Nya Biasanya Cerita Tahu 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 Dan Itu Berjalan Mulai Pak Jamil Disini Dan Sebelum Sebelumnya Kalau Sebelumnya Saya Tahu 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 Pak Jamil Selamanya Seperti Itu Menanamkan Karakter Lewat Pertanyaan Yang lain Pak Kemudian Yang kedua Disiplin Dalam Segala Hal Karena Sekolah Formal Itu Ada Aturan Kalau Sudah Masuk Disini Harus Ngikuti Aturan Disini Harus Aturan Disini Harus Diterapkan Kalau Anak Melakukan Pelanggaran Sekecil Apapun Orang Tuh Harus Tahu Artinya Kalau Anak Melakukan Pelanggaran Saya Panggil Orang Tua Di Contoh Misalnya Anak Main Bola Di Kelas Contoh Ya Karena Di Ruangan Saya Sudah Ada CCTV Tantohnya Lebih Mudah Otomatis Saya Langsung Ke Kelas Tersebut Siapa Yang Tadi Main Bola Sebut Nama Hari Ini Surat Panggilan Orang Tua Alhamdulillah Orang Tua Welcome Kita Bukan Mencari Siapa Yang Salah Tapi Bagaimana Kita Mencari Solusi Terbaik Untuk Anak Karakter Disiplin Terus Pemanfaatan Literasi Oh Literasi Kekuatannya Di Literasi Tiga Tadi Tiba Literasi Membaca Literasi Religius Dan Literasi Menghitung Menghitung Matematika Oke Kata kuncinya Memang Cuma Disitu Mas Jadi Kemudian Tambah yang terakhir Itu adalah Membangun Komunikasi Terbuka Dengan Orang Tua Intinya Kita Terbuka Terbuka Dalam Pemanfaatan Keuangan Itu bisa terbuka Kalau kita Itu terbuka Manajemen terbuka Itu kecenderungan Kita tidur Itu nyaman Oke Pak Jamil Karena Sesinya Sudah hampir Habis Mungkin Ada harapan Atau Quote Atau Statement Terakhir Untuk Closing Statement Sekaligus Harapan Buat Masyarakat Yang nanti Ya Bisa promosi Sedikit lah Gimana Pokoknya itu tadi Harus Sekolah Di SMPN 11 Kalau saya pribadi Tidak harus Untuk Mempercayakan Sebuah lembaga Itu adalah Diawali Dari Kerjasama Yang bagus Satu Kemudian Yang kedua Adalah Komunikasi Terbuka Dengan Masyarakat Misalnya Lambat Laun Kepercayaan Masyarakat Akan Tertuju Pada kita Apabila kita Memang benar-benar Konsisten Ya Dan tidak Menyalahi Aturan Oke Cukup Oke Sahabat Bosco Kita sudah berbincang Panjang lebar Tentang Prestasi-prestasi SMPN 11 Kota Malang Keunggulan-keunggulan Yang ada di sekolah Yang dibawa kendali Bapak Dr. Andes Ahmad Jamil MM ini Ya kan Minimal Ada Tiga Yang disampaikan Beliau Satu adalah Penanaman karakter Dengan beliau Hadir setiap Jam 6 Dan menyalahmi Siswa Dengan menanyakan Apakah sudah Solat subuh Yang kedua Disiplin dalam Segala hal Dan yang ketiga Adalah penguatan Literasi Literasi Membaca Literasi Religius Dan Literasi Menghitung Mudah-mudahan Tahun 2024 SMPN 11 SMPN 11 Kota Malang Mendapatkan Dan bisa Mempertahankan Nilai literasi 100 Seperti tahun Amin 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 Selengkapnya Tonton Dan Dengarkan Channel Malang Youtube Malang Pusku Media Kita tutup Anjang sana Edisi spesial SMPN 11 Kota Malang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saktiara Arji Lumo Are Siji Walu Limo Kita ulang Pak Kita ulang Pak Saktiara Arji Lumo Are Siji Walu Limo Mengabdi Bagi Negeri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S inning S43